Sebuah gunung bawah laut ditemukan di perairan selatan Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Menurut Badan Informasi Geospasial atau BIG, gunung ini berada di kedalaman dasar laut sekitar 6.000 meter, terus ketinggiannya 2.200 meter, dan puncaknya ada di kedalaman 3.800 meter. Bisa dibilang temuan ini tuh nggak sengaja, karena awalnya BIG dan Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN mau melakukan survei landas kontinen ekstensi di wilayah selatan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara pas September sampai November 2022 lalu, tapi ternyata mereka malah menemukan gunung di bawah laut. Terus setelah diteliti, ketinggian temuan ini mencapai 1.000 meter, berbeda sama tinggi di sekelilingnya. Selain itu, berdasarkan survei landas kontinen ekstensi, temuan ini masuk kategori gunung bawah laut baik dari sisi geologi maupun hidrografi. Sejauh ini, BIG dan BRIN baru bisa mengidentifikasi bentuknya aja dan belum bisa dipastikan apakah ini gunung aktif atau nggak, soalnya nggak ada tanda-tanda aktivitas gunung. Menurut Kepala BPWD Pacitan Erwin Adriat Moko, ciri-ciri gunung aktif itu ada gelembung dalam air. Nah, kalau temuan baru ini nggak ada gelembung ya guys. Terus rencananya gunung ini akan diberi nama sesuai ketentuan peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2021 tentang penyelenggaraan nama rupa bumi. Usulah nama akan disampaikan sama pemerintah Kabupaten Pacitan. Kalau menurut kamu temuan gunung ini gimana guys? Coba komen ya!